Intro Aloha kawan-kawan lintas generasi, lintas wilayah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Detik-detik Indonesia Merdeka Sebagai salah satu Hasil dari inspirasi, proses inspirasi saya Untuk membuat konten Yang tujuannya untuk berbagi Konten ini dibuat untuk Memperingati hari kemerdekaan Indonesia Yang ke-76 Berbicara tentang detik-detik Indonesia Merdeka Ini tidak terlepas dari ruang dan waktu kejadian Ruang dan waktu kejadian Detik-detik Indonesia Merdeka itu Terjadi pada waktu Perang Dunia Tepatnya adalah akhir Perang Dunia Kedua Pada Perang Dunia Kedua Atau akhir Perang Dunia Kedua itu Kemerdekaan Indonesia itu Tidak terlepas dari peristiwa peperangan Antara Jepang melawan Amerika Serikat Oke Peperangan yang terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat itu Dimulai atau munculnya Karena kejadian yang disebut dengan penyerangan Pearl Harbor Penyerangan Pearl Harbor itu Terjadi itu pada tanggal 7 Desember 1941 Minggu pagi waktu Hawaii Sekitar jam 7.53 atau sekitar jam 8 Dimana pada kejadian itu Tiba-tiba sebuah negara Yang beberapa tahun menutup diri Yaitu Jepang tiba-tiba menyerang negara super power Yaitu Amerika Serikat Karena Pearl Harbor itu adalah salah satu wilayah pelabuhan Sebagai pangkalan militer daripada Amerika Serikat Yang ada di kepulauan Hawaii Di Pasifik Kenapa Jepang kok berani gitu ya Menyerang negara super power Dalam hal ini adalah Amerika Kenapa? Karena itu tujuannya adalah Untuk Membuat Amerika itu tidak ikut intervensi Atas kepentingan Jepang Yang ada di Asia Tenggara Karena Asia Tenggara Waktu itu ada di bawah kontrol sekutu Dimana Indochina Yang sekarang adalah Vietnam Laos dan Kamboja Itu di bawah pengaruh Perancis Kemudian Singapura Di bawah pengaruh Inggris Kemudian Indonesia Pada waktu itu ada di bawah pengaruh Daripada Belanda Oke Nah si Jepang ini Butuh Untuk Kebutuhan sumber daya alam Untuk kepentingan militer Seperti minyak Karet Lembaga Dan lain sebagainya Itu Itu banyak ada di Asia Tenggara ini Ya Karena Jepang itu Negara yang miskin Sumber daya alam Sehingga mereka Perlu untuk mengadakan Infansi Ya Mencari koloni Yang bisa menghasilkan Sumber daya alam bagi mereka Dan itu adalah Asia Tenggara Oke Pada saat bersamaan Asia Tenggara Ada di bawah kontrol Daripada sekutu Dan bosnya sekutu itu Geng-geng sekutu itu Amerika disini Maka Amerika harus dilumpuhkan Pertama Oke Dengan cara menyerang Pangkalan militer mereka Yang ada di Pearl Harbor itu Itu serangan tiba-tiba itu Serangan tiba-tiba Tanpa di Bisa dipastikan oleh Amerika Waktu itu Apa dampaknya? Dampaknya adalah Amerika Menyatakan perang Kepada Jepang Pada tanggal 8 Desember 1941 Maka resmilah Mereka berperang Ya Coba bayangkan Pada penyerangan Pearl Harbor itu Tiba-tiba Pagi-pagi Orang masih tidur Orang masih Ada yang masih tidur Ada yang lagi olahraga Tanpa ada persiapan Tiba-tiba Kedatangan 353 pesawat Dari angkatan Laut Jepang Yang waktu itu Yang dipimpin oleh Maksudnya Yang ahli strategi Yang Inisiasi Terjadinya peperangan itu Adalah Yamamoto Namanya Yamamoto Ada filmnya Ini udah dibuatkan filmnya Penerangan di Pearl Harbor ini Oke Sehingga Terjadilah peperangan Antara Jepang Dan Amerika Serikat Dimana Arena perangnya itu Di sekitaran Laut Pasifik Oke Jadi Mereka mulai berperang itu Sekitar tanggal 7-8 Desember 1941 Ditandai dengan Berbagai macam Pertempurannya Ada pertempuran Midway Ada pertempuran Guadakanal Ada pertempuran Saipan Guam Iwo Jima Okinawa Dan Hasilnya Pada Penghujung tahun 1945 Ada dua Bom atom Yang dijatuhkan Oleh Sekudu Dalam hal ini Amerika Pada tanggal 7 Agustus Tahun 45 Dan tanggal 9 Agustus Tahun 1945 Yaitu Kota Hiroshima Dan Nagasaki Telah dibom Oleh Sekutu Dalam hal ini Amerika Dan itulah penggunaan Bom atom Pertama Dan ini membuat Semangat Jepang Menjadi turun Sehingga mereka Mulai Memikirkan Untuk Menyerah Kepada Sekutu Penyerahan itu Desa statusnya Secara prinsip Mereka sudah menyerah Tanggal 14 Agustus Tahun 1945 Tapi resminya itu Pada tanggal 2 September 1945 Itu di atas Kapal USS Missouri Namanya Oke Sehingga Pada akhir Peperangan ini Menyebabkan Jepang kan lemah Jepang lemah nih Jepang yang Kontrol Amerika Dia lemah Kontrolnya sudah lemah Kemudian Itu Didengar oleh Tokoh-tokoh Kita di Indonesia Otomatis kan Mereka Kontrolnya juga Lemah Begitu Nanti ada di bawah Dari pihak yang menang Yaitu Sekutu Nah Itu dimanfaatkan oleh Tokoh-tokoh kita Untuk Masuk Dan Meraih Kemerdekaan kita Oke Pada tanggal 9 Agustus 1945 Insinyur Soekarno Dr. Anus Muhammad Hatta Kemudian Dr. Rajiman Wedeo Ningrat Ya Pada Pembahasan selanjutnya Kita pakai Bung Karno Bung Hatta Dan Pak Rajiman Wedeo Ningrat ini Pergi ke Dalat Dalat itu adalah Sebuah kota Yang ada di Negara Vietnam Tiga ratusan Utara dari Kota Saigon Mereka bertemu Dengan Marsikal Terawuchi Ya searah Satu pejabat Militer Jepang Yang mengurus Asia Tenggara Oke Disana terjadi Percakapan gitu Terjadi dialog Kemudian Jepang Berjanji Akan memberikan Kemerdekaan itu Kepada Indonesia Melewati PPKI Namanya Yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Oke Tidak lama Setelah itu Pada tanggal 14 Agustus Tahun 1945 Tiga tokoh ini Bung Karno Bung Hatta Dan Rajiman ini Pulang ke Indonesia Oke Ketika sampai Di Indonesia Tidak lama Setelah turun Dari bandara Di Kemayoran Mereka ditatangi Oleh Sultan Sahrir Salah satu tokoh muda Dimana Sultan Sahrir Ini Mengataui nih Dari radio Dia kan pejuang Underground Begitu Dia tahu bahwa Jepang itu Sudah diambang Kekalahan Ini kesempatan kita Memerdekakan Indonesia Oke Tanpa pengaruh Tanpa campur tangan Dari Jepang Jadi Bung Hatta Bung Karno ini Ditekan oleh Sultan Sahrir Untuk Memerdekakan Indonesia Secepat mungkin Tetapi Sebagai seorang Tua yang dewasa Yang berpikir Visioner Jauh ke depan Dan mempertimbangkan Kepentingan rakyat Dan lain sebagainya Bung Karno menangkan Entar dulu Entar dulu Jadi di gambar ini Ini adalah Marsakal Trahuci Oke Kemudian ini adalah Tiga serangkai Ada Sultan Sahrir Ada Bung Karno Dan ada Bung Hatta Oke Oke Di tengah desakan Dari Golongan muda Ada Bung Syahrir Ada Sukarni Wikana Yusuf Unto And the gang Gitu And the gang Ya Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Pagi Bung Karno itu Diamankan oleh Pemuda-pemuda ini Ke Rengas Dengklok Ya Kenapa Diamankan ke Rengas Dengklok Kan begini ceritanya Pada tanggal 14 Agustus Tiga tokoh kita tadi itu kan Baru nyampe di Indonesia Kemudian langsung ditetanggi oleh Golongan muda Yang ingin Memerdekan Indonesia Secepatnya Bung Karno bilang Nanti dulu Nanti dulu Kita lewat Rapat dulu Di PPKI Katanya Tapi dia gak mau Pokoknya harus 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 Merdeka Sehingga disana Diambil inisiatif oleh Bung Karno Ya sekitar pada tanggal Sebenarnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Itu Bung Karno itu Sempat Begitu Bung Karno itu sempat ke Apa namanya Rumahnya Laksamana muda Ya Tadasi Maeda Maeda Ini salah satu tokoh yang Simpati Pada perjuangan Indonesia Ya Laksamana Tadasi Maeda Bilang Belum ada impu resmi Belum ada impu resmi Nanti kami kasih tau Kalau ada Informasi Gimana Keputusan Daripada Dari Tokyo Gimana keputusan Dari Tokyo Katanya Jadi Pada tanggal 15 Juga Bung Karno Kemudian Bung Hatta Ini Mulai Menyiapkan Ya Drap-drap Atau Tema-tema Untuk proklamasi Yang akan Didiskusikan Dirapatkan Pada Rapat PPKI Yang rencananya Pada tanggal 16 Agustus 1945 Tetapi Sebelum Sampai Pagi Pada tanggal 16 Agustus 1945 Itu Sekitar Tanggal 16 Agustus Pagi-pagi hari Sekitar jam 3 Atau jam 4 Golongan Muda Ini Seperti Sukarni Kemudian Pokoknya Sukarni And the gang Sukarni And the gang Ada Sukarni Ada Yusuf Gunto Waktu itu Datang ke Dan dokter Muardi Datang Ke Kediamannya Bung Karno Kemudian Dia menyatakan Bahwa Hasrat Merdeka Sudah begitu kuat Dari masyarakat Kemudian Di pihak Jepang Juga Sudah Mulai Melakukan Penyerangan Dan lain sebagainya Menekan Sehingga Keadaan Genting Karena mereka Sehingga mereka Berhasil Membawa Golongan Tua Dalam hal ini Ada Bung Karno Dan Bung Hatta Diamankan Ke Rengas Dengklok Karena Rengas Dengklok itu Dinyatakan Sebagai sebuah Wilayah Di utaranya Karawang Sana Ini Di luar Radarnya Jepang Kemudian Tujuan adalah Untuk menjauhkan Bung Karno Dan Bung Hatta Daripada Pengaruh Jepang Oke Sehingga Terjadilah perdebatan Di Rengas Dengklok Rumah Rengas Dengklok Seperti itu Kemudian pada tanggal 16 Agustus Pagi Yang rencananya Akan diadakan Rapat PPKI Ternyata Yang Mengundang Lama ini Ketua PPKI Insinyur Soekarno Kemudian Muhammad Hatta Itu Tidak hadir Yang mengundang malah Tidak hadir What's going on Ada apa ini Kemudian Ahmad Subarjo Mengetahui Bahwa Bung Karno Itu Lagi diamankan Di Rengas Dengklok Sehingga Ahmad Subarjo Ini langsung Menuju Ke Rengas Dengklok Dan disanalah Terjadi Percakapan Perdebatan Dengan golongan Muda Golongan Muda ini Menduga Bahwa Ahmad Subarjo Ini Sebagai matematannya Jepang Sebagai matematannya Jepang Yang datang Ke Rengas Tapi Ahmad Subarjo Menggaransikan Hidupnya Oke Taruhannya Hidupnya Bahwa Saya Bukan Matematannya Jepang Dan dia Meyakinkan Akan Pasti kita Akan Merdeka Seperti itu Sehingga Itu Melunakan Golongan Muda Sehingga Bung Karno Bisa dibawa Ke Jakarta Oke Saat Perjalanan Menurut Jakarta Ini Bung Karno Ini Mampir Di Salah Satu Tempat Pejabat Jepang Namanya Otoshi Nishimura Otoshi Nishimura Kemudian Disana Dipertanyakan Tentang Nasib Indonesia Oke Dipertanyakan Tentang Persiapan Kemerdekaan Dan lain sebagainya Pak Otoshi Ini Bilang Pada Tanggal 16 Agustus Siang Kami Mendapat Informasi Dari Tokyo Bahwa Jepang Itu Mempertahankan Status Go Dalam Artian Indonesia Tetap Ada Di bawah Pengaruh Jepang Kemudian Tidak Ada Perubahan Oke Nanti Dia Akan Meminta Pendapatnya Sekutu Begitu loh Bagaimana Nasib Indonesia Hal ini Membuat Insinyur Soekarno Dan Muhammad Hatta Itu Gram Segali Ini bagaimana Ini udah Dijanjikan Merdeka Ini Jujuhari Ketika kami Pergi ke Dalat Kok sekarang Tiba-tiba Tidak ada Pembahasan Dan lain sebagainya Kenapa Kalian Jiwa Samurai Kalian Dimana Jiwa Busido Kalian Dimana Gitu Dan Bung Karno Mengatakan Seperti ini With or Without You Denganmu Atau Tanpamu Jepang Kami Akan Tetap Memerdekakan Indonesia Kami Akan Tetap Memerdekakan Indonesia Begitu Setelah Pulang Keluar Rumahnya Otoshi Ini Dengan Bantuan Ahmad Subarjo Bantuan Ahmad Subarjo Yuk Kita 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 Rumahnya Laksamana Tadashimeda Karena Tokoh Ini Laksamana Tadashimeda Ini Tokoh Yang Bisa Dibilang Dia Yang Bersimpati Terhadap Perjuangan Indonesia Dan Rumahnya Dia Ini Memiliki Kekebalan Bilateral Diplomatis Seperti itu Berarti Tidak Sembarangan Orang Termasuk Tentara Jepang Juga Bisa Masuk Ke Rumah Beliau Ya Karena Ibaratnya Ibaratnya Seperti ini Sekarang Rumah-rumah Kedutaan Duta Besar Berarti Itu adalah Wilayah Negara Itu Di Suatu Negara Misalnya Duta Besar Australia Atau Amerika Atau Duta Besar Jerman Di Indonesia Berarti Di kantor Itu Wilayah Itu Wilayah Kekuasaan Mereka Seperti itu Berarti Tidak Sembarangan Dan Baiknya Lakshman Tashimeda Itu Yang ada Di jalan Imam Bonjol Rumahnya Itu Dia Menjadikan Tempat Untuk Para tokoh Kita Untuk Rapat Untuk Membicarakan Tentang Kemerdekaan Dan Diputuskan Bahwa besok Tanggal 17 Agustus 1945 Akan Dibacakan Proklamasi Sehingga Malamnya Bung Karno Bung Hatta Seperti yang duduk Di gambar ini Dan Hamad Subarjo Tiga golongan Ini Tiga Tokoh ini Rapat Rapat Kemudian mereka Menyusun Naskah Proklamasi Jadi Naskah Proklamasi Itu Hasil Dari Perundingan Antara Tiga orang Ini Tiga orang Ini Oke Pada Dari banyak Lirat Dikatakan Pada Saat itu Bung Karno Bertanya Kepada Hamad Subarjo Oke Masih ingat gak Isi piagam Jakarta Itu Dan lain sebagainya Dia bilang Oh Kami bangsa Indonesia Itu salah satu sumbangan Dari Hamad Subarjo Kemudian Bung Hatta Yang masalah Pemindahan Kekuasaan Itu Oke Setelah Teks proklamasi Jadi Oke Seperti yang Kita lihat Ini adalah Teks proklamasi Yang Ditulis tangan Oleh Bung Karno Kemudian Diserahkan Kepada Sayuti Melik Ya Untuk Diketik Pada Kesempatan ini Membingungkan Siapa yang akan Tandatangan Oke Sukarni Mendara Mengusulkan bahwa Sukarno Hatta aja Kemudian Atas nama bangsa Indonesia Dan semua setuju Menditata tangani Naskah proklamasinya Dan pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Pada hari Jumat Jam 10 Ya Sekitar jam 10 Pagi Di rumah Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pertama Diproklim Oleh Sukarno Hatta Atas nama Bangsa Indonesia Setelah itu Dilanjutkan oleh Sambutan dari Bung Karno Kemudian Pengibaran Bendera Merah Putih Yang sebelumnya Berdijait oleh Ibu Fatmawati Kemudian Diringi lagu Indonesia Raya Ciptaan Wage Supratman Kemudian Pengibaran bendera Dilakukan oleh Suud dan Latif Ya Suud dan Latif Oke Maka Dengan itu Resmilah Indonesia Merdeka Dan Sebagai kandasih muda Itulah tugas kita sekarang Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Negara kita Tercinta NKRI Oke Sekian Dan terima kasih Please follow me On Facebook page Mustaik Maliki Nielsen Instagramnya Maliki underscore Nielsen underscore Dan Youtube channelnya Maliki Nielsen Matur Tampiasi And Have a nice day Ciao Sampai jumpa